Ia pemirsa dunia pendidikan di Jambi berkembang cukup besar. Hal ini dapat dilihat dari hadirnya perguruan tinggi swasta yang cukup digemari para kaula muda. Ada kisah inspiratif pada Wisuda Unbari tahun 2024 ini, yakni salah satu Wisuda Wati mampu menjadi lulusan terbaik di fakultasnya. Berikut kelasannya untuk Anda. Universitas Betenghari baru saja menggelar Wisuda yang ke-55 pada Sabtu 25 Mei 2024 bertempat di salah satu hotel di kota Jambi. Pada gelaran Wisuda kali ini, terdapat kisah inspiratif dari salah satu lulusan terbaik fakultas yang bernama Aisyah Ahmad. Dikatakan olehnya, pencapaian yang dilakukannya ini merupakan buah dari proses yang dilakukannya saat berkuliahan. Yang mana saat kuliah, ia selalu menaati peraturan akademik kampus serta mengikuti SOP lainnya, sehingga kebiasaan inilah yang menurutnya membentuk dirinya. Dan saat kuliah juga pernah mendapatkan penghargaan mahasiswi teladan yang disematkan kampusnya. Lanjutnya, dalam proses perkuliahan pun, ia kerap menorehkan prestasi untuk almamater kampusnya itu. Diantaranya ikut serta lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional dengan meraih peringkat harapan 4. serta pernah mendapat penghargaan Entrepreneurship Award tingkat nasional. Meskipun dalam perkuliahan terdapat sedikit hambatan komunikasi, seperti adanya miskomunikasi dengan dosen yang kebetulan sedang bertugas penelitian kampus, menurutnya bukan kendala yang signifikan, karena itu hal yang bisa dimaklumi. Perempuan yang berlanjutkan studi di luar negeri ini juga berpesan kepada generasi muda untuk menjaga semangat serta memberikan kontribusi terbaik untuk bangsa. Bawah, Pasir, Kairul, channel elemah tingkat nasional. Bawah, Pasir, Kau bawa sternanya. Andai, pulaرجahkan ekor technicalthough penelitian kampus, Mbak, bagaimana pesan untuk kawan-kawan yang sedang berjuang untuk selesai kuliah nih Mbak? Mbak, bagaimana pesan untuk kawan-kawan yang sedang berjuang untuk selesai kuliahnya? Halim Adrian, Jek TV, melaporkan